Guna bencegah dan menertibkan ilegal drilling di Kabupaten Musi Panyuasin, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumsal membentuk 4 sub-satgas yang terdiri dari satgas sub-preemptive, preventive, penegakan hukum, serta satgas rehabilitasi. Guna menangani ilegal drilling di Kabupaten Musi Panyuasin dari Hulu sampai Hilir, pemerintah dan Polda Sumsal membentuk 4 sub-satgas khusus. Menurut Kapolda Sumsal, Irjen Polisi Rahmat Wibowo yang ditemui usai melakukan rapat penanganan ilegal drilling secara tertutup bersama PJ Gubernur Sumatera Selatan dan instansi terkait lainnya. 4 sub-satgas khusus tersebut terdiri dari satgas sub-preventive berkaitan dengan kegiatan imitigasi dan sosialisasi kemasyarakat. Lalu satgas sub-preventive atau pejegahan seperti melakukan patroli pembangunan pos pengamanan dan satgas berdegakan, serta satgas rehabilitasi lingkungan dan masyarakat. Sementara untuk penutupan lokasi ditambahkan Kapolda Sumsal, Irjen Polisi Rahmat Wibowo. Akan dilakukan namun secara bertahap setelah masyarakat telah meninggalkan lokasi pengebuaran minyak dan alat-alat produksi untuk ilegal drilling diamankan dengan berkoordinasi ke toko-toko agama dan kepala desa setempat. Sesuai dengan betul-betul arahan kapal gubernur hari Senin kemarin ketika saya obyeksi, satgas ini kita rancang menjadi 4 sub-satgas. Sub-satgas yang pertama adalah sub-satgas preemptive. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan mitigasi, yaitu sosialisasi juga memanfaatkan media kepada masyarakat, kalah yang ramai, baik yang berkerja di hulu maupun yang di hilir, bahwa pemerintah daerah sudah bersama-sama stakeholder yang lain yang membentuk satgas. PJ Gubernur Sumatera Selatan, Ellen Setiadi, mengatakan, pembentukan satgas ini merupakan bentuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa dampak dari kegiatan ilegal drilling ini. Untuk surat keputusan pembentukan satgas sendiri akan segera diterbitkan dalam beberapa hari ini. Pembentukan penanganan dan kegiatan ilegal. Ilegal drilling, legal intervenery. Dan ini sifatnya karena sangat komprehensif, maka kami melibarkan banyak instansi. Jadi tidak hanya sekedar aspek penegatan hukum, tetapi yang paling kita pentingkan adalah aspek penanganan sosial dan dampaknya.